Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustadz Abu Humayro tentang manusia-manusia misterius dalam Al-Quran dan Hadits Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ مَنْ صَلَقَ تَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا صَحَلَ اللَّهُ بِهِ تَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ Maasyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, kita akan membahas tentang tiga tokoh misterius yang dipersangkakan sebagian manusia bahwa mereka diberikan usia yang panjang sehingga sampai hari ini mereka tetap hidup tetapi entah berantah mereka di mana kononnya bahwa tiga manusia ini baru akan meninggal dunia di akhir zaman siapa mereka? pertama Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam yang kedua As-Samiri dan yang ketiga Saf atau dikenal dengan Ibnu Sayyad Maasyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya kisahkan tentang tiga tokoh ini baik tokoh yang mengajak kepada kebaikan seperti Khidir alaihi salatu wassalam ataupun tokoh yang mengajak kesesatan seperti Samiri dan juga Ibnu Sayyad maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara tentang masalah Iblis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa laqad khalaknakum fakhruj innaka minasagiri dan sungguh telah kami ciptakan kemudian kami bentuk sebaik mungkin kalian kemudian kami katakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam maka seluruh malaikat sujud kecuali Iblis dia tidak termasuk dari kalangan orang yang sujud maka Allah berfirman ya Iblis apa yang mencegahmu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan maka Iblis mengatakan saya lebih baik dibandingkan dia kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kalau begitu turunlah engkau dari sorga ini maka tidak layak engkau menyombongkan diri maka keluarlah sebagai makhluk yang dihinakan maka Iblis mengatakan kalau begitu tangguhkan usiaku sampai hari kau bangkitkan maka Allah katakan sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan kemudian Iblis pun mengatakan karena engkau sudah menganggap diriku sesat maka aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus kemudian kami akan datangi mereka dari depan mereka dari belakang mereka dari sebelah kiri kanan mereka dan engkau tidak akan mendapati mereka termasuk hamba-hambamu yang syukur perhatikan dalam ayat ini surah Al-A'raf ayat 11 sampai 18 ini di sini ada kalimat dan engkau tidak akan mendapati mereka dan engkau tidak akan mendapati mereka dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 82 juga kurang lebih Allah mengatakan Maka Iblis mengatakan Ya Rabb tangguhkan diriku sampai hari kau bangkitkan Maka Allah katakan Maka Allah katakan engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan tangguhan sampai waktu yang ditentukan Jadi ada makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak wafatkan sejak diciptakannya sampai kiamat dibangkitkan makhluk ini tetap hidup salah satunya Iblis Iblis diberikan tangguhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup dari sejak diciptakan sampai bumi ini dihancurkan Apakah ada selain Iblis yang ditangguhkan usianya Maka sebagian ulam mengatakan Ya ada Siapa mereka? Salah satunya Dajjal Dajjal adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala tangguhkan usianya Di mana Dajjal sejak zaman Nabi SAW yang ditemui oleh Tamim Ibn Aus Adari sampai hari ini di mana sudah hampir 14 abad sejak diutusnya Nabi SAW bahkan sampai nanti kiamat dibangkitkan barulah kemudian Dajjal mati dibunuh oleh Isa Bni Maria Jadi perbedaan Dajjal dengan Iblis Kalau Iblis diwafatkan ada yang matakan ketika tiupan sangka kalah yang pertama ketika ini alam dihancur-hancurkan maka Iblis diwafatkan ada yang matakan para sangka kalah yang kedua tapi Dajjal itu berbeda dengan Iblis karena Dajjal itu baru mati di tangan Isa Bni Maria setelah keluarnya Imam Mahdi dan setelah turunnya Isa Bni Maria barulah Isa membunuh Dajjal tapi ada kesamaan antara Dajjal dengan Iblis sama-sama diberikan tangguhan usia akan tetapi masalahnya apakah Dajjal itu hidup dari zaman Nabi ke zaman Nabi berikutnya artinya Dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh atau Ibrahim atau Musa atau Isa maka ini menjadi khilaf para unang kenapa demikian? karena ada hadis yang mengatakan tidak ada satupun Nabi yang memperingatkan umatnya dari bahaya yang sangat besar melebihi fitnah Dajjal artinya para Nabi itu berusaha untuk memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini Nuh A.S. memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal Ibrahim memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal Nabi Musa memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal termasuk Nabi Isa dan termasuk Nabi SAW memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal sehingga pertanyaannya apakah Dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh kemudian akan terus hidup sampai zaman Ibrahim sampai zaman Musa sampai zaman Isa sampai zaman Rasul sampai hari ini ataukah Dajjal itu baru muncul sejak diutusnya Nabi SAW ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu baru muncul sejak diutusnya Nabi SAW ada pun peringatan para Nabi kepada kaumnya tentang fitnah Dajjal tidak mesti Dajjalnya hidup seperti para Nabi ketika memperingatkan tentang tanda-tanda kiamat besar di akhir zaman tidak mesti tanda-tanda itu sudah ada dan terbentang sampai mendekati kiamat bukan itu tetapi para Nabi itu hanya memperingatkan bahwa kalau muncul makhluk seperti ini hati-hati kali jadi tidak mesti Dajjal itu di zaman Nabi Nuh di zaman Ibrahim di zaman Nabi Musa ataupun Isa bisa saja hidupnya setelah Rasul diutus cuma para Nabi hanya memberikan tahgur, peringatan kepada umatnya kalau muncul Dajjal hati-hati kalian tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal itu sudah hidup di zaman para Nabi dari zaman ke zaman Wallahu'alam dua-duanya tidak ada dalilnya tapi yang jelas bahwa Dajjal itu sudah ada hari ini dalil bahwa Dajjal itu sudah ada adalah hadis tentang perjalanan Tamim Ibn Aus Ad-Dari yang terdapat dalam sahih muslim ketika Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini terombang-ambing di sebuah lautan akhirnya kemudian terdampai di sebuah pulau di sebuah pulau itulah diberjumpa dengan Dajjal seorang laki-laki yang terantai di sebuah tempat kemudian setelah pertemuan dengan laki-laki yang dirantai itu diceritakan kepada Rasul dan Rasul SAW mengatakan kepada Tamim Ibn Aus Ad-Dari bahwa orang yang ketemu yang dirantai itu adalah Dajjal artinya Dajjal itu sudah ada sejak zaman Rasul dan dari zaman Rasul ke zaman kita ini sudah hampir 14 abad lebih dan Dajjal masih ada dan Dajjal itu baru nanti akan dilepas oleh Allah rantainya akan terlepas kemudian akan hidup berbaur dengan manusia dan bawa fitnah selama 40 hari berlah kemudian Dajjal akan mati di tangan Isa Bni Maria jadi ada orang-orang yang Allah tangguhkan seperti Iblis contohnya Dajjal pertanyaannya apakah kemudian selain Iblis dan juga Dajjal seperti Nabi Khidir alihi salatu wassalam termasuk orang-orang yang ditangguhkan usianya karena ada sebagian orang mengatakan bahwa Khidir itu belum mati dia berada di tengah-tengah manusia terkadang dijumpai di tepi-tepi lautan Wallahu'ala prasangka manusia mengatakan seperti itu bahwa Khidir itu masih hidup sejak zaman sekarang padahal Khidir itu hidup di zaman Nabi siapa? Nabi Musa kemudian juga kisah Samiri ada yang mengatakan Samiri itu masih hidup dan bersembunyi di segitiga bermuda dan akan keluar menjadi sosok Dajjal di akhir zaman apakah Samiri itu memang tidak meninggal? artinya akan tetap hidup dan akan menjadi sosok Dajjal di akhir zaman begitu juga Ibn Sayyid karena Ibn Sayyid ini diceritakan khilap tentang kematiannya ada yang mengatakan ketika terjadi perang harroh Kubu Yazid bin Mu'awiyah melawan Kubu Madinah Zubair bin Awam maka Ibn Sayyid terbunuh dalam perang harroh ini ada yang mengatakan bahwa tidak terbunuh cuma hilang dan tak berantah kemana tidak ceritanya ada yang mengatakan Ibn Sayyid ini kemudian hilang dan akan muncul di akhir zaman sebagai sosok Dajjal lah kita akan bahas ini tentang tiga tokoh misterius Nabi Khidir Samiri Ibn Sayyid apakah memang masih hidup sampai saat ini ataukah tiga-tiganya sudah wafat bagaimana pandangan ulama tentang tiga tokoh ini maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT pertama kita ambil kisah Nabi Allah Khidir alihissalatu wassalam bicara tentang Khidir sangat erat kaitan kisah Nabi Khidir ini dengan kisahnya siapa Nabi Musa alihissalatu wassalam jadi suatu ketika Nabi Musa alihissalatu wassalam ini sedang bercerama di tengah-tengah Bani Israel tiba-tiba ada yang menyalatuk satu orang dan mengatakan ya Musa apakah disana ada orang yang lebih alim dibandingkan dirimu tiba-tiba Musa mengatakan tidak ada tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku Musa lupa mengucapkan insyaAllah gara-gara itu akhirnya Allah SWT menghukum Nabi Musa karena seolah-olah Musa ini menampakkan takaburnya seolah-olah tidak ada orang alim dibandingkan dirinya kemudian dia lupa mengucapkan insyaAllah akhirnya kemudian Allah SWT mengatakan ada seseorang yang salih namanya khidir dia memiliki ilmu yang tidak memiliki maka carilah khidir belajarlah kepada dia akhirnya Nabi Musa alihissalatu wassalam ditemani ia siusai benun mencari-cari khidir alihissalatu wassalam sampai akhirnya berjumpa di antara dua pertemuan air lautan entah berapa lama Nabi Musa itu mencari khidir yang jelas bahwa akhirnya Allah SWT takdirkan berjumpa dari situlah Musa kemudian belajar banyak hal dari khidir diantaranya khidir membolongi kapal khidir membunuh anak kecil khidir membangun rumah yang hendak roboh kemudian ditakwilkan berbagai macam takwilan termasuk juga ilmu-ilmu yang Musa dapat dari khidir selain daripada tiga-tiga perkara yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu intinya bahwa akhirnya Musa pun berpisah dengan khidir lalu siapa khidir ini sebenarnya ada yang mengatakan bahwa khidir ini karena masalahnya khidir ini kan menjadi iddirop jadi perbincangan para ulama tentang siapa khidir ini ada yang mengatakan bahwa khidir ini namanya adalah Balya nama khidir itu adalah Balya Ba'lamya Balya dengan memfathahba dan mensukunlam Balya dan bapaknya namanya Malkan dengan memfathahmim dan mensukunlam dan bapaknya adalah termasuk dari raja-raja Bani Israel jadi bapaknya itu termasuk raja dari raja-raja Bani Israel artinya Nabi Khidir ini adalah turunan raja daripada raja-raja Bani Israel tetapi khidir ini tidak mau menjadi raja dia lebih baik lari dari istana kemudian fokus untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga khidir menjadi rajulun salih orang yang salih yang diperselisikan para ulama apakah dia seorang Nabi ataukah dia seorang wali bagi yang mengatakan khidir seorang Nabi karena khidir punya mujizat salah satunya adalah disebut khidir diambil dari khadro jadi pemaini tanah tandus kering kelontang kemudian khidir lewat disitu kemudian duduk maka tiba-tiba akan tumbuh rumput akan tumbuh tanam-tanaman akan tumbuh-tumbuh tumbuhan sehingga bumi keresang menjadi hijau karena dilintasi khidir maka disebut khidir karena setiap melintas dianggelsang jadi hijau namanya kan bukan khidir khidir itu diambil dari mujizat dia namanya balia anak dari seorang raja dari raja-raja Bani Israel ma'asyurah muslimin yang dipunyakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi perbincangan para ulama ketika sebagian para ulama menganggap bahwa khidir itu adalah masih hidup sampai hari ini khidir itu tidak mati karena tidak dijelaskan kematian tetapi bagaimanapun masnas Al-Quran seperti surah Al-Anbiya ayat 34 dan kami tidak jadikan kepada siapapun sebelum wahai Muhammad ada orang yang kekal tidak mati apakah kalau engkau mati mereka tetap kekal artinya mustahil semua orang itu setiap jiwa itu pasti mati kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain tentang masalah keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala setiap jiwa pasti akan merasakan mati setiap jiwa pasti akan merasakan kematian kematian tak kekal apakah kalau engkau meninggal mereka akan tak kekal tidak mungkin kalau engkau meninggal mereka juga meninggal ini yang pertama yang kedua Nabi SAW bersabda dalam perang badan Allahumma intahlik hadihil isabah bin ahlin islam lam tu'bad fil'aldi abad Ya Rabb kalau kau hancurkan kami yang sedikit ini kalau aku sampai mati dalam perang ini dan sahabat-sahabatku sampai terbunuh semuanya maka engkau tidak akan mendapati termasuk ahli islam yang akan menyembahmu di permukaan bumi selamanya artinya bahwa tidak ada lagi orang yang menyembah Allah kalau seandainya Rasul dan para sahabat ketika itu wafat dalam perang badan kalau memang hidil masih hidup tentu Rasul tidak akan mengatakan seperti itu karena walaupun seandainya Rasul kemudian meninggal dan para sahabat disana ada hidil tapi Nabi SAW mengatakan umum kalau kau hancurkan kelopok yang sedikit ini tidak akan ada orang yang menyembah dirimu ya kemudian yang ketiga Nabi SAW pernah mengatakan kata Nabi SAW tidak ada manusia melebihi melebihi seratus tahun kecuali dia akan mati di permukaan bumi artinya tidak ada manusia yang lewat lebih daripada seratus tahun setelah aku diutus tidak ada orang yang hidup apalagi menuncul menunjukkan bahawa khidir itu sudah wafat sejauh-jauh hari sebelum Nabi SAW diutus dan itu juga disebutkan oleh para ulama bahawa khidir pendapat yang kuat adalah sudah meninggal dunia ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT saya akan sebutkan beberapa pendapat para ulama diantaranya pendapat Hassan Al-Basri berkata Hassan Al-Basri sesungguhnya khidir sudah meninggal wakala Ibnul Munawi la yathbut hadith fi bakaihi kata Imam Munawi tidak ada satupun hadith yang tertetapkan tentang hidupnya khidir sampai hari ini wakala Imam Abu Bakrin Ibnil Arabi mata qabla inqidha ilmiati khidir sudah meninggal setelah lepasnya seratus tahun sebelum diutusnya Nabi SAW termasuk juga Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang khidir dan Ilyas apakah keduanya masih hidup maka Imam Bukhari memfatwakan bahwa keduanya sudah mati dan banyak lagi pendapat para ulama yang mengatakan bahwa khidir itu sudah mati kecuali Al-Imam Al-Tabari mengurkilkan pendapat dari sebagian para ulama yang mengatakan bahwa khidir itu masih hidup dan ini diakini oleh orang-orang sufi bahwa khidir itu masih hidup di tengah-tengah kita entah berantah di mana dia yang jelas dia masih hidup sampai hari ini tapi Allah alam al-ilmu indallah dan pendapat yang kuat bahwa khidir itu sudah meninggal dunia sebagaimana selama 40 malam untuk mendapatkan mandat Taurat tiba-tiba janggutkan kepalanya seolah-olah mereka mereka khidir itu maka dari situ Nabi Musa mengatakan ilham Samiri ini tangan Esa Abbas bin Abdul Malaikat di sini akan tersulut emosinya ketika emosi jadi Rasul mengatakan tidak mungkin Dajjal keluar sampai tersulut emosi maka Nabi Musa supaya Samiri itu tidak tersulut emosi dia pelan-pelan maka ini pun bukan khujar buat Samiri itu baca bisa saja memang metode Nabi Musa seperti itu apalagi kalau umpamanya kita katakan bahwa dia muncul di segitiga bermuda makin parah lagi karena Dajjal itu tidak muncul dari situ Dajjal itu muncul dari khurasan dari asfahan bersama 70.000 Yahudi asfahan iram tidak ada kaitan dengan segitiga bermuda kemudian juga ukubah yang diberikan kepada Samiri ini dimana Nabi Musa kemudian mengatakan engkau pergi engkau tidak akan ada manusia yang mendekati kamu dan engkau tidak mungkin mendekat manusia sementara Dajjal di akhir zaman itu mendekat manusia berkumpul kepada manusia pertama dia mengaku Nabi berakhir dengan maku Tuhan kemudian jadilah dia Dajjal selama 40 hari jadi Samiri Samiri Dajjal Apakah Samiri sudah meninggal secara ayat-ayat umum ya Samiri sudah meninggal karena masalahnya tidak ada dalil meninggalnya Samiri atau hidupnya Samiri atau Samiri dimana ala ilmu indallah bahwa ilmu itu ada di sisi Allah tetapi keumuman dalil tentang masalah apakah Samiri termasuk minal munggarin makhluk yang dikecualikan seperti iblis kemudian ditangguhkan usianya dan juga seperti Dajjal tidak ada dalilnya karena sekali lagi pendapat yang kuat Dajjal bukan Samiri Samiri bukan Dajjal maka dia tidak akan hidup sampai di akhir zaman seperti Dajjal dan juga iblis kemudian yang terakhir Ibn Sohiyan Ibn Sohiyan juga ada yang mengatakan dia Dajjal bahkan kalangan sahabat mengatakan dia Dajjal Umar bin Khotob mengatakan dia Dajjal Jabir mengatakan dia Dajjal Abu Bar mengatakan dia Dajjal Habsuh mengatakan dia Dajjal Ibn Umar mengatakan dia Dajjal sampai bersumpah lagi tapi Nabi SAW masih ragu tentang kedajalannya Ibn Sohiyan sampai akhirnya oleh Rasul diteliti dan pendapat yang kuat dari kalangan para ulama Ibn Sohiyan bukan Dajjal iya dia Dajjal tapi Dajjal Dajjal kecil bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman saya akan hukitkan beberapa perkataan para ulama pertama Imam Bayi Hakim mengatakan dalam hadis Jabir tidak bisa kemudian apa Nabi SAW apa diamnya Nabi SAW dalam hadis Jabir tentang supahnya Umar ini karena dalam hadis Jabir ketika Umar bersumpah bahwa Ibn Sayyid Dajjal ini mengandung banyak kemungkinan boleh jadi Nabi SAW ragu-ragu setelah jelas perkaranya ternyata bukan Dajjal karena disana ada hadis Tamim Ibn Aus'ad Dari yang berjumpa dengan Dajjal artinya di zaman yang sama pertama Ibn Sayyid tinggal di kota Madinah yang kedua cerita Tamim Ibn Aus'ad Dari yang kemudian berlayar di sebuah di sebuah pulau kemudian berjumpa dengan Dajjal ini kan kontras bahwa Tamim Ibn Aus'ad Dari berjumpa dengan Dajjal di tempat lain dan Ibn Sayyid juga di Madinah jadi Ibn Sayyid bukan Dajjal karena Dajjal di zaman itu sudah dijumpai oleh Tamim Ibn Aus'ad Dari bukan di Madinah tapi di pulau di tengah lautan maka dari sini menunjukkan bahwa Ibn Sayyid bukan Dajjal iya dia Dajjal syaitan tetapi bukan Dajjal Akbar yang akan keluar di akhir zaman termasuk juga Imam Ibn Kathir mengatakan berjumpa dengan Ibn Sayyid berjumpa dengan Dajjal yang berjumpa dengan Dajjal di akhir zaman kata Imam Ibn Kathir Ibn Sayyid bukan Dajjal yang keluar di akhir zaman termasuk Albar Janji mengatakan Al-Asah anda Dajjal gaira Ibn Sayyid Dajjal bukan Ibn Sayyid intinya bahwa Ibn Sayyid apakah dia sudah meninggal atau tidak ada yang katakan Ibn Sayyid itu ketika perang Harroh terbunuh dan perang Harroh itu perang antara kubu Madinah dengan kubu Syam karena orang Madinah tidak mau be'at kepada Yazid akhirnya Yazid menyerang kota Madinah dan banyak para sahabat meninggal dan anak-anak sahabat meninggal termasuk Ibn Sayyid meninggal dalam pertempuran itu karena Ibn Sayyid masalahnya belakangan masuk Islam kemudian punya anak dan anaknya menjadi tokoh tabiin hebat bahkan Ibn Sayyid pernah haji dan masuk kota Madinah dan Mekah sementara Dajjal tidak mungkin masuk kota Madinah dan Mekah walaupun ada yang membantah ya itu kan di permulaannya di akhirnya nanti dia akan kufur dan akan jadi Dajjal katanya nah itu kan ihtimal kemungkinan kemungkinan tapi yang jelas bahwa hadis-hadis dan riwayat menjelaskan bahwa Rasul mengatakan Dajjal tidak akan masuk kota Madinah dan Mekah Ibn Sayyid masuk kota Madinah Dajjal kafir bahkan di dahinya ada Kafaro Ibn Sayyid masuk Islam kemudian Dajjal Akin tidak punya anak Ibn Sayyid punya anak bahkan anaknya pemimpin tabiin seorang alim besar dan ada yang mengatakan bahwa Ibn Sayyid terbunuh di perang Harroh ada juga yang mengatakan Ibn Sayyid itu tidak terbunuh tapi hilang sehingga terjadi prediksi bahwa hilangnya Ibn Sayyid ini menjadikan Ibn Sayyid tidak mati sampai hari ini bahkan akan keluar di akhir zaman sebagai Dajjal Akbar tapi sekali lagi ini pendapat yang sangat lemah pendapat yang kuat Ibn Sayyid bukan orang-orang yang ditangguhkan usianya seperti Dajjal dan seperti Iblis Wallahu'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati